Halo guys, jumpa lagi di channel Joya Siva bersama saya Jonny Nah jadi di video kita kali ini ya kan Saya akan mencoba mereview Toko Ki Ini kuih beras Korea ya kan ada dua ya Ini rasanya ini pedas manis dan satu lagi rasa pedas Langsung aja kita masak ya guys Oke kita lihat nanti hasilnya kayak gimana Ini yang spicy ya Ini tadi yang pedas Kita langsung aja buka isinya Bagaimana? Oke hampir sama ya Kemudian topi-nya Ini ada minyak ujiannya Terus terakhir nah ini sausnya ya Oke ingat ya guys Dia di dalam topoknya ada ini ya kan Jadi ini cuma sebagai penyegar penyawet aja Ya jangan dimakan Oke guys Masukkan air Ini sih setengah gelas Masukkan minyak Sausnya guys Sambil kita aduk-aduk ya guys Kita aduk-aduk Sampai dia mendidih Sampai dia mendidih Sampai dia mendidih agak mengental Oke guys Nah aduk sampai mengental dia seperti ini ya guys Nah tergantung selera kalian mau lebih kental atau sampai habis ya kan Saya rasa bagi ini Bagi saya ini udah cukup ya Ingat guys Aduk terus ya guys Jangan sampai gosong Ini biji-biji Sebagai topinya Oke guys Langsung aja kita ini Ini tadi rasanya Ya Pedas manis Ya kan Yang ini rasanya Pedas Nah sengaja saya itu Lainkan piringnya Supaya ada penandanya ya Oke sekarang kita coba yang Mie pedas manis Kental banget Kenyal ya guys Terlalu kental Nah seperti Makan jenil Jadi apanya itu Rasanya cuma di Sausnya doang Kalau di kuenya ini Tidak begitu meresap ya Soalnya masaknya ini seperti kayak gini guys Ya Jadi ada sausnya Waktu kita makan Jadi tidak terasa Ini terlalu kering guys Terlalu kering Kalau pedas sih tidak pedas ya Memang tidak pedas Jadi inilah yang dinamakan 12 Orang Untuk nilainya Untuk nilainya Untuk nilainya Saya ini kasih yang Selain 88 Ini doang Untuk pedasnya Biasanya Biasanya Saya rasa Baga Karena saya Terlalu cinta pedas Ya Saya tidak tahu ya Guys Saya lebih suka yang ini guys Ya jujur saya lebih suka yang ini Yang apa yang pedas Beras Berasa-berasnya Berasa manisnya Biasa manisnya Pas cocok banget Biasanya Mochi itu kan Kue beras juga Guys Cuma yang spicy Ini guys Sudah Makan agak lama Terlalu cinta Terlalu cinta Bye bye Terima kasih Menurut Si Terima kasih.